Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menanam berambang di polybag kebun samping rumah Hai sebenarnya ini habis dipanen ya ini ya nih dipanen banyak lagi yang lainnya ada di dalam ini sisanya ini yang belum dipanen sulaman ceritanya ini jadi keuntungannya kita tidak perlu mengolah lahan lagi setelah ini in plastik polybag nya juga enggak ngasih kuat ini bisa kalau empat kali tiga kali tanem lagi nih si kuat enggak ada yang belum ada yang sobek jadi tinggal ditanam lagi lumayan buat bumbu di rumah dan sisanya bisa dijual kalau masih sisa ini Hai rambang semua ini hai 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 satu polybag ini bisa diberi dua seperti ini ya bisa diberi dua berambang Hai cuman ukuran polybag harus yang besar kalau yang kecil satu saja rambangnya kalau dua kepenuhan jadi tinggal ditanam lagi tidak perlu mengolah lahan tidak perlu mengisinya dengan tanah atau apa masih utuh semua seperti awal mula penanaman seperti ini bagus sekali ini untuk dicoba di rumah berambang semua ini Hai habis dipanen dan ini lagi proses pembuatan bibit mau ditanam berambang kembali cukup mudah ya tinggal di ini contohnya nih contoh contoh-contoh yang baru ditanam tiga hari dah tumbuh segini tiga hari lama-lamanya satu minggu ini plastiknya juga masih utuh semua ya tuh plastiknya masih utuh semua juga masih patinin plastiknya ini masih kuat masih kuat sekali jadi masih bisa ini ditanamin tiga kali anen lagi dengan umur berambang 60 hari ya Hai jadi tidak perlu capek-capek membuat lahan lagi tidak apa masih bagus 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 semua masih utuh semua ini yang masih sisa sisa dari panen kemarin jadi buat teman-teman yang mau mencoba menanam berambang di polybag buat konsumsi sendiri atau mau di buat dijual cukup bagus ini jadi hanya sekali kita menanam kita mengolah lahannya hanya sekali kita bisa dipakai buat tiga kali atau empat kali penanaman lumayan juga hasilnya Hai berambangnya juga bagus tidak kalah dengan yang di tanah biasa lumayan besar-besar ya Hai main bagus-覃ığın ini Hai tuh jadi tumbuhnya ini saat satu berambang ya ini ya awalnya satu biji satu biji ya jadi gini masih sisa banyak sebenarnya diisi dua bisa ini masih sisa banyak oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh